Pantauan vaksinasi di pesantren Albu Barak di Kecamatan Ketupanuan, berjalan dengan baik. Terima kasih. Pantauan vaksinasi di pesantren Albu Barak di Kecamatan Ketupanuan, berjalan dengan baik. Pantauan vaksinasi di pesantren Albu Barak di Kecamatan, berjalan dengan baik. Terima kasih. 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 Kami juga mengadakan vaksinasi massal seperti kemarin di lapangan Merdeka. Kemudian tanggal 26 Desember nanti berada di Pitum Panwa yang akan ditentukan tempatnya oleh Pak Samad, Pak Kaposek, dan Pak Adar Ramil. Dan kami berharap dukungan serta praserta masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat mengajak yang belum vaksin. Sehingga pada tanggal 31 Desember, Kabupaten Wajo dapat mencapai 70 persen. Sehingga pembatasan-pembatasan terkait COVID-19 ini tidak perlu terjadi di Kabupaten Wajo. Bagaimana? Sebagai kekuah, kepala DDI. Pertama-tama saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, Pak Kapolres, bersama Pak Kapolres, bersama Pak Kapolres, dan ucapkan terima kasih yang sebanyak payahnya kepada seluruh tim COVID-19, bersama Pak Kapolres, bersama ejarannya, atau dipercayakannya terutama kepada Bapak Jaman Bapak Aposek dan Lamin ditunjuknya dipercayakan sebagai tempat untuk divaksinasi khusus karena selama ini anak-anak kita yang keluar itu membaratkan ini lokasi vaksinasi di DDI Al-Mubarak, Pembaraka Kecamatan Bidupanuan Kebupaten Wajok yang diadiri oleh Bapak Kepores Wajok AKBP Muhammad Islam SIK MM kita lihat bersama inilah kondisi saat ini kondisi tim pelayanan vaksinasi ini kita lihat bersama pelayanan vaksinasi inilah terima kasih wajok ke sini ini 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 vaksinasi. Kita lihat bersama ada Bapak Kaburres, Bapak Jawa Tidupanua, Bapak Nantamien, Bapak Jawa Tidupanua, Bapak Jawa Tidupanua, Pimpinan Kondol Pesantren, Andi Mama Yusuf. Kita lihat ada Kasat Bin Mas, Wajab, Bapak Jawa Tidupanua, Berapa? Berapa? Berapa semua? Sudah ada 70 ane. Terima kasih.